Hai Sobat Sehat Semuanya, kita kembali lagi di acara Prognosa, program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini bersama saya, Arinda, dan telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita semuanya, Dr. Stefanus Anwar, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat, puji Tuhan. Semoga kita juga selalu di dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, bisa beraktivitas dengan baik juga. Meskipun di masa pandemi COVID ini, mengharuskan kita mengurangi mobilitas, tetapi kita tetap semangat dalam berkarya. Oke, berkaitan dengan COVID, hari ini kita akan membahas mengenai rehabilitasi pasca COVID. Tentunya, banyak sekali sobat sehat di luar sana yang mungkin membutuhkan informasi mengenai ini, dokter. Jadi kami mengangkat tema ini, supaya teman-teman yang ada di sana, sobat sehat semuanya yang ada di rumah atau di mana saja bisa mendapatkan informasi terkini mengenai COVID ini. Terutama yang sudah mengalami COVID dan sudah sembuh, begitu. Oke, dan kami juga menginformasikan kepada sobat sehat semuanya bahwa RS Pantiwalio itu aman, karena kami melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Dan yang jelas, semua nakes dan non-nakes yang ada di rumah sakit telah selesai di vaksin COVID. Dan kami juga terus menghimbau kepada warga Surakarta ataupun sobat sehat yang mungkin di luar Surakarta juga untuk tetap melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Supaya apa? Supaya kita tetap terlindungi dari COVID-19. Baik, untuk sobat sehat yang hari ini atau kali ini ketinggalan mengikuti live Instagram, tetap masih bisa menikmati dan tetap masih bisa mengikuti nanti di IG live kita. Kalau enggak, nanti juga bisa di-upload juga kita percakapan ini, percakapan talkshow ini akan di-upload juga di Youtubenya Rumah Sakit Pantai Waluyo. Jadi jangan lupa untuk share, like, dan subscribe untuk mengunjungi di channel YouTube kita. Dan mengundang juga untuk sobat sehat untuk beratensi melalui kolom komentar, bisa bertanya, bisa juga memberikan pengalaman. Mungkin ya kemarin sudah mengalami COVID, sudah pernah dirawat karena COVID. Nah ini mengenai rehabilitasi pasca COVID bisa ini sharing-sharing juga. Oke dok, kita langsung masuk ke materi aja ya dok ya. Nah, kalau kita ngomongin soal COVID nih dok. Nah, COVID ini sebenarnya kan ada orang yang kemudian dinyatakan tidak bergejala dan juga yang bergejala. Nah, yang ini kan kita membahas mengenai pasca COVID, berarti orang yang sudah sembuh dari COVID. Nah, yang jadi lingkup kita bahas sekarang itu yang sudah sembuh dari COVID itu yang bergejala atau yang tidak bergejala. Oke, jadi begini. Biar mudahnya, kita ambil istilah penyintas COVID-19. Penyintas. Penyintas COVID-19 adalah orang yang dulunya terinfeksi COVID-19, kemudian setelah diberiksa oleh dokter, dinyatakan sembuh dan dibuktikan dengan hasil PCR-nya negatif. Oke, cuman itu aja ya dok, kalau terlepas dia dulu bergejala atau enggak gitu ya dok ya. Oke, nah kalau setelah dinyatakan sembuh dengan PCR negatif itu tadi dokter, nah pasien ini masih enggak merasakan gejala-gejala, kayak masih ada sisa-sisa gejala gitu enggak sih dok? Iya. Jadi menurut laporan, 10-20 persen dari penyintas COVID-19 ini masih mengalami gejala yang berkepanjangan. Oke. Dan gejalanya ini tidak dirasakan penyintas COVID-19 dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan. Oke, sampai berbulan-bulan. Iya. Nah, gejalanya seperti apa? Misalnya paling sering itu adalah rasa kelelahan yang terus menerus, terus kemudian napasnya berat, jadi ketika biasanya kita jalan jarak pendek aja enggak terasa ngos-ngosan, sekarang jadi mudah sekali ngos-ngosan. Oke. Terus kemudian sakit kepala, bisa juga disertai gangguan pola tidur, terus nyeri sendi dan ototnya, terus kemudian bisa juga ada gangguan pencernaan, misalnya muak dan muntah. Ternyata banyak juga ya, berarti gejala-gejala yang masih menyisakan. Oke, berarti itu masih bisa dinyatakan dia masih positif atau enggak ya, dok? Karena kan masih ada gejala nih, takutnya orang-orang di sekitar juga takut nih kalau misalnya dia masih positif gitu. Gimana sih dok untuk menilai itu? Jadi begini, sebetulnya ketika virus itu masuk di dalam tubuh manusia, itu tubuh manusia itu akan memberikan respon. Jadi misalnya 6-12 jam setelah virus masuk, itu akan terjadi namanya respon fisiologis ya, jadi badan jadi meriang, terus kemudian terjadi pola nafsu makan yang misalnya dulu suka makan protein, jadi rasanya kok melihat nasi kok jadi mual, terus kemudian juga aktivitasnya akan jadi menurun, dan kebanyakan akan cenderung untuk mudah tidur. Mudah tidur? Nah, ternyata kenapa? Ternyata di dalam tubuh kita itu terjadi namanya pengurusahaan protein di dalam otot. Nah, ketika terjadi pengurusahaan protein di dalam otot, otomatis tubuh kita itu jadi mudah lelah. Jadi tujuannya itu sebetulnya untuk apa sih? Tujuannya untuk meningkatkan sistem imun, ya, sehingga dapat nanti mengatasi, mengurangi, berkembangnya virus di dalam tubuh kita. Itu yang pertama, ya. Terus kemudian yang kedua, pada penderita COVID yang berat, itu biasanya akan terjadi kerusakan jaringan paru. Padahal kita tahu sendiri bahwa organ paru itu sebetulnya untuk memberikan oksigenisasi di dalam seluruh jaringan tubuh kita. Nah, ketika posisi kita aktivitas seperti biasa, nah itu kan dibutuhkan kontraksi dari otot. Nah, ketika organ paru-parunya mensuplai oksigennya kurang, otomatis penyintas COVID ini akan lebih cenderung untuk napasnya lebih cepat. Karena untuk mengambil oksigen dalam jumlah yang optimal, yang dibutuhkan sesuai dengan tubuh tadi, ya. Terus kemudian yang ketiga, misalnya, pasien yang dengan kejaraan berat sehingga dirawat di SU dengan suplemen oksigen dengan tekan yang tinggi, itu posisi ketika penderita di ruang SU itu harus duduk, dia merasa kondisi badannya kok sesak. Jadi, lebih cenderung, lebih nyaman posisi bareng. Ya kan? Nah, ketika kondisi bareng terlalu lama, itu menyebabkan masa ototnya menurun. Ketika kondisi bareng misalnya 10 hari, ternyata masa otot tubuh kita itu menurun 20%. Otomatis kekuatan jadikan menurun juga. Kemudian yang ketiga, efek dari psikologis. Psikologis misalnya, ketika dirawat di ruang isolasi, penderita merasa jauh sama keluarganya. Tidak ada orang yang didekatnya sama sekali, ada rasa takut, rasa cemas, ada khawatir juga kan. Sehingga begitu pas penyintas covid ini pulang, itu perasaan-perasaan itu masih ada. Kayak trauma gitu ya? Iya betul, kayak trauma. Sehingga mengganggu pola tidurnya. Terus juga nanti bisa mengganggu pola makannya. Terus juga nanti bisa mengganggu jantung detaknya lebih cepat. Jadi merasa cemas. Seperti itu. Berarti merasa cemas, terus langsung jantungnya juga ikut berdekup kencang. Ternyata efeknya itu banyak sekali ya dok ya untuk covid ini. Apalagi yang sudah merasakan sampai di ICU gitu ya dok ya. Cukup banyak pengaruh-pengaruhnya pada kondisi fisiologis selanjutnya dan juga psikis selanjutnya gitu ya dok ya. Nah, kalau masih ada gejala seperti itu dok, apa yang harus dilakukan untuk pasiennya itu? Oke. Jadi kita lihat dulu akar pemasalahnya di mana. Iya kan? Kalau misalnya di bagian rehabilitasi medik, kita fokusnya pada kondisi sistem pernafasan dan kebugarannya. Jadi biasanya yang paling sering adalah penyintas covid ini merasa lelah. Kelelahan, mudah lelah. Terus nafasnya mos-mosan. Misalnya kayak gini. Pekerjaan sehari-hari itu ibu rumah tangga. Untuk itu dia kena covid, dirawat misalnya di rumah sakit selama dua minggu. Kemudian dia balik ke rumah, aktivitas misalnya mengurus rumah tangga. Bersih-bersih rumah. Dia kok mudah sekali mos-mosan ya gitu. Terus kok badannya kok rasanya capek, kok lelah. Itu berkepanjangan terus-menerus. Itu sasaran kita. Oke. Dok sebentar. Kalau misalnya tadi begini dok. Ada kasus yang dia tadi yang sudah dilalui adalah kasus yang berat mungkin ya dok. Sampai ke ICU. Sudah ada terapi-terapi yang kemudian nanti secara fisiologis dia berbeda gitu. Maksudnya ada pengaruhnya gitu. Nah kalau yang OTG dok. Maksudnya yang tidak bergejala. Dia nggak sadar kalau dia ternyata covid begitu. Apakah ada pengaruh-pengaruh juga fisiologisnya akan berubah menjadi supply oksigen berbeda. Terus masa ototnya jadi lebih turun atau seperti apa dok. Apakah ada kasus begitu juga. Ketika OTG berarti kan orang tanpa gejala. Betul. Jadi dikatakan orang tanpa gejala berarti dia tidak ada gejala yang misalnya yang diwerekan tadi. Misalnya susah nafas. Terus kemudian otot-ototnya rasanya sakit gitu kan. Mudah lelah. Itu nggak ada sama sekali. Oke. Jadi. Itu berarti juga ada juga kasus yang seperti itu. Satunya ada keluhan, satunya tidak gitu ya dok ya. Kalau OTG biasanya tanpa gejala semuanya. Sampai pada akhirnya untuk meskipun dia mungkin dia positif setelah itu juga tidak ada pengaruh apa-apanya gitu ya dok ya. Betul. Oke. Oke lanjut dokter. Terus nanti yang bisa dilakukan jika berarti kita masuk ke penyintas yang cukup berat gitu ya dok ya. Kalau ini yang kita bahas. Nah yang perlu dilakukan lagi apa dok ada terapi-terapi khusus nggak untuk yang. Jadi begini ketika kondisi penyintas COVID ini udah kita cek semuanya akan memasalahnya di mana. Apakah dari kondisi sistem penapasannya. Apakah karena kondisi dari kebugarannya. Atau mungkin dari kondisi secara psikis atau perjiwaannya. Kita cari dulu. Jadi nanti biar kita bisa menangani secara tepat buat penyintas COVID ini. Nah ketika di bagian kami kita lebih memberikan fokusnya untuk sistem penapasan. Jadi bagaimana penyintas COVID ini akan kita berikan latihan nafas dalam. Karena kondisi penyintas COVID itu nanti menyebabkan organ di dalam parpolnya akan terganggu. Jadi organ parpolnya akan terjadi namanya jaringan parut. Jadi jaringan parut itu tidak akan bisa kembali secara normal. Nah makanya kita kasih latihan supaya nanti fungsionalnya. Jadi penyintas COVID ini dapat kembali ke aktivitas seperti sebelumnya. Begitu ya. Memang harus ada pengukuran dulu, dianam nesa dulu, dipeksa dulu tepatnya apa gitu ya. Terus kemudian juga nanti selain sistem penapasan kita juga akan memberikan tekanan pada kondisi muskuloskeletalnya. Jadi kekuatan-kekuatan tubuhnya. Misalnya kalau orang berjalan, naik turun tangga, berarti yang paling dominan apa? Kekuatan kaki. Ketika kondisi paru-parunya ada kerusakan, terus tidak diimbangi dengan kekuatan kaki yang kuat, otomatis ketika naik turun tangga itu tidak jadi masalah. Makanya kita juga memberikan tekanan pada kondisi kaki ini harus dikuatkan dulu. Supaya nanti pada saat mobilisasi, buat berjalan naik turun tangga, tidak jadi masalah. Oke berarti sudah pernah fasanya dilatih, terus kakinya juga dilatih. Iya muskuloskeletalnya juga kita latih, lakukan latihan juga. Oke, apalagi dokter yang perlu dilakukan? Pada fase pemulihan tentunya juga butuh, namanya ketika kita berjuang melawan COVID, kita kan pasti namanya terjadi proses dalam tubuh, banyak proses katabolisme atau kerusakan. Nah makanya pada saat pemulihan, kita perlu cukupi asupan protein juga. Jadi protein yang biasanya hanya cukup 1 gram per kilogram berada per hari, kita naikkan menjadi 2-2,5 gram per kilogram berada per harinya. Karena untuk memperbaiki sel-sel jaringan tubuh yang rusak tadi itu. Berarti kalau misalnya dulu, kalau misalnya COVID itu harus diasup gisi yang banyak juga, nah ini setelah COVID pun juga harus dikasih asupan gisi yang bagus ya? Oke, untuk perbaikan sel-sel jaringannya gitu. Terus apalagi dokter yang harus dilakukan selain itu? Selain itu juga kita cari akar pemasalahan tadi kan? Misalnya ternyata penyintas COVID ini juga merasa dirinya kok masih ada, ya terasa cemat, rasa takut, mungkin kita juga memberikan pendekatan secara psikis juga ya kan? Bisa kita berikan arahan, maksudnya kenapa? Kok ini kan sudah lewat, apakah bisa dibantu di situ? Mungkin perlu kalau misalnya di rumah sakit kita kan ada fasilitas pastoral, ya itu akan membantu secara spiritual, pendekatan secara spiritual di situ. Berarti memang terapinya harus terintegrasi semuanya, kolistik dan terintegrasi. Karena pasnya COVID ini membutuhkan pemulihan yang bukan hanya fisik, tapi juga psikis juga gitu dok ya. Oke dokter, sebenarnya kalau untuk semua yang kita lakukan ini tadi, jadi tujuannya adalah memulihkan gitu ya dok? Betul. Atau ada tujuan lain gitu dok? Apa penyembuhan atau seperti apa? Ya, jadi tujuan program realbalitasi adalah untuk memperbaiki sistem pernafasan dan kebukaran secara umumnya kan? Oke. Sehingga nanti penyintas COVID ini bisa kembali ke aktivitas fungsional seperti semula. Oke, aktivitas fungsional. Jadi contohnya ibu rumah tangga, ya kan? Jadi tugas sehari-hari itu mengurus rumah tangga. Misalnya nyapu, ngempel, mencuci pakaian. Jadi begitu pulang dari rumah sakit, karena harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, dia merasa jadi kelelahan, moskosan. Nah, kita kembalikan lagi aktivitas fungsionalnya sebagai ibu rumah tangga. Terus kemudian kayak misalnya pegawai kantoran, di mana ruangannya harus di lantai 3. Ya, setiap hari harus naik turun tangga. Ya, merasa kesulitan. Jadi aktivitas fungsional jadi terganggu kan? Makanya kita kembalikan juga nanti dengan cara latihan-latihan yang kita berikan. Oke, dokter. Nah, kalau untuk waktunya ini, tapi sebentar, kita tetap mengajak nih sobat sehat semuanya ini untuk beratensi lewat kolom komentar di bawah ini. Bisa bertanya atau bisa memberikan kesan atau bisa memberikan pengalamannya selama dirawat menjadi pasien COVID mungkin atau mungkin ada juga keluarga yang membutuhkan informasi terkait ini bisa sharing-sharing juga di kolom komentar. Monggo kami terbuka gitu ya, dok ya. Terbuka untuk komentar dari sobat sehat semuanya. Nah, kalau ini tadi akan dilakukan terapi-terapi yang sudah disebutkan dokter tadi dengan tujuan pemulihan pernafasan dan dan apa namanya, bisa beraktifitas dengan baik lagi begitu. Nah, ini waktu yang tepat kapan ya dok untuk melakukan terapi ini? Jadi begini, pada kondisi yang penyintas COVID ini bisa kita masukkan dalam, ikutkan dalam program rehabilitasi adalah apabila dari hasil swab PCR antigennya sudah negatif dan penyintas COVID ini sudah juga menjalani isolasi mandiri selama 2 minggu atau 14 hari atau dalam waktu 1 bulan semenjak hasil PCR-nya positif. Setelah itu, itu boleh mengikuti program rehabilitasi di sini. Oke, berarti memang menunggu hasilnya negatif dulu setelah itu isolasi mandiri 14 hari. Ya, betul. Karena harapan kita dengan kondisi misalnya penyintas COVID sudah 1 bulan, itu virusnya sudah tidak bisa nulang lagi. Jadi ketika masuk di rumah sakit, ya kondisinya sudah safe, sudah aman, tidak menulangkan ke orang lain. Oke, berarti memang butuh untuk isolasi mandiri juga ya dokter. Kan selama ini juga ada yang tidak dievaluasi juga sih kayaknya setelah 14 hari itu ya sudah tidak ada PCR lagi tapi memang dinyatakan itu sudah tidak bisa menulangkan. Tidak menulang lagi, ya itu 1 bulan biasanya. Itu 1 bulan ya setelah itu. Oh, tapi kalau untuk PCR, ada swab PCR-nya berarti nanti 14 hari sudah bisa dilakukan ini gitu ya? Ya, boleh. Oke, nah itu Sobat Sehat kalau misalnya butuh untuk rehabilitasi pasca COVID-19, menunggu swab PCR dulu, setelah itu isolasi mandiri 14 hari ataupun nanti ada biasanya surat dari keterangan dari Puskesmas ya itu bahwa sudah dinyatakan baik kondisinya dan sudah tidak menularkan lagi, bebas COVID lah intinya seperti itu. Itu nanti setelah sebulan, boleh nanti ikut untuk program rehabilitasi pasca COVID gitu. Nah, program ini sebenarnya berapa lama sih dok yang harus dilakukan maksudnya sampai pemulihan benar-benar bisa beraktifitas dengan baik? Ya, jadi sebetulnya tergantung ya dari berat, ringannya, gejalanya tadi. Terus juga dipengaruhi juga sama usia pada saat kita berikan latihan. Terus juga nanti kebiasaan-kebiasaan olahraga sebelumnya pada penyakit COVID ini. juga ada penyakit-penyakit pernyataan, misalnya diabetes, sakit jantung. Itu juga nanti akan mempengaruhi berapa lama program ini kita katakan berhasil. Oke. Ya, sedangkan di tempat kita, kita buka untuk pelayanan program rehabilitasi pasca COVID ini. Kita berikan fasilitas latihan, ada yang bisa memilih dua kali dalam seminggu atau tiga kali dalam seminggu. Oke. Tinggal nanti tergantung penyakit COVID ini mau latihan seminggu berapa kali. Kita berikan nanti istilahnya fasilitas. Oke, yang jelas nanti juga harus konsultasi dulu ya sama dokter ya. Terkait kondisinya seperti apa, jadi setelah itu terapinya lebih tepat gitu ya dokter ya. Nah, Sobat Sehat ini layanan yang cukup menarik dan layanan yang cukup membantu kita semua. Jadi, untuk pasca COVID kemungkinan masih perlu bantuan dari tenaga kesehatan untuk beraktifitas lebih baik lagi, lebih apa ya, kalau dibilang lebih normal ya mungkin tidak senormal dulu ya. Tetapi supaya tetap bisa beraktifitas dengan baik, kita perlu nih ada rehabilitasi pasca COVID. Nah, di Rumah Sakit Pantai Paluyo bisa juga melayani rehabilitasi pasca COVID. Sudah disampaikan oleh dokter Anwar tadi, bisa dilakukan seminggu dua kali atau seminggu tiga kali. Tergantung nanti bagaimana kondisi pasien. Yang tentu pasti ketemu dulu sama dokter Anwar gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau selama ini yang sudah dilakukan dok itu efeknya bagaimana dok? Ada nggak pasien yang kemudian ngomong, eh ternyata enak ya setelah rehabilitasi ini, ternyata saya bisa jalan itu lebih enak gitu atau seperti apa dok? Tentunya jadi ketika kita sudah tahu akar permasalahannya di mana, terus kita berikan perbaikan pada semua aspek tadi, tentunya penyintas COVID akan jauh lebih baik. Iya. Akan jauh lebih baik misalnya. Nah, dok kayaknya kita juga pernah punya video untuk ini ya dok ya. Latihan pernafasan. Latihan pernafasan untuk pasien COVID-nya. Itu juga bisa dilakukan ya dok ya untuk rehabilitasi. Nah, Sobat Sehat, kalau misalnya kepengen tahu nih apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana terapinya, bagaimana gerakan-gerakannya ya dok ya, itu nanti bisa juga teman-teman, Sobat Sehat semuanya, dilihat di YouTube channel kita. Jadi, ada yang namanya judulnya apa sih? Saya agak lupa dok. Latihan pernafasan COVID-19. Nah, itu nanti dicari aja di YouTube channel kita. Jadi, di Rumah Sakit Panti Waluyo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena ini edukasi ini sungguh bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Dan juga mungkin kalau ada saudara-saudara, ada kerabat yang masih dirawat karena COVID-19, bisa juga ini di-share juga. Mereka bisa berlatih pernafasan supaya juga tetap bisa lebih semangat gitu ya. Kalau ada perhatian kan bisa semangat, pernafasan lebih baik juga gitu. Dan juga kondisinya akan semakin hari semakin membaik gitu. Nah, dokter ada tambahan lagi nggak dok untuk Sobat Sehat semuanya yang ada di rumah? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu? Jadi, saya menyampaikan bahwa buat penyintas COVID, janganlah takut, jangan khawatir. Dengan kita mencari akar pemasalahannya, terus kemudian kita lakukan dengan program yang tepat, terstruktur, rutin, nanti pasti akan membaik. Tentunya dengan jaga tetap protokol kesehatan, tetap bersyukur bahwa Tuhan akan memberikan kesehatan yang luar biasa. Kita masih syukuri bersama. Amin. Itu tadi ya Sobat Sehat, kita sudah mendengar banyak sekali informasi dari dokter Anwar. Semoga apa yang kami informasikan hari ini itu bisa bermanfaat. Dan tentu saja kami berharap bisa di-share juga ke Sobat Sehat lainnya, ke kerabat, ke teman kantor, ke tetangga, begitu ya. Supaya informasi mengenai ini bisa tersebar, semuanya bisa tertolong gitu ya. Kalau membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit dengan dokter Anwar bisa juga, karena dokter Anwar ini praktek setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 10 di rumah sakit Pantai Waluyo. Nanti bisa langsung mendaftarkan diri di 0271 71 2077 atau melalui WA di 081 5671 7076. Nah demikian yang bisa kami sampaikan mengenai tema rehabilitasi di pasca COVID. Kami berharap Sobat Sehat semuanya juga tetap sehat selama ini dan nanti kita akan kembali lagi di prognosa selanjutnya, pastinya dengan materi yang lebih menarik dan lebih edukatif. Saya Arinda undur diri dan dokter Anwar juga undur diri, kita kembali lagi di acara selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax